Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 28 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Terlihatlah kini sebuah batu-batu besar muncul dari dalam tanah Dan ternyata, batu-batu besar itu adalah cermin reinkarnasi Yang berada di alam baka dan di bawah tanggung jawab dari raja reinkarnasi Cermin-cermin reinkarnasi itu kini keluar dari dalam tanah dengan jumlah yang sangat banyak Dan di bagian samping dari cermin reinkarnasi itu Terdapat tulisan-tulisan nama seseorang yang telah mati Dan kini terlihatlah di samping cermin reinkarnasi itu Terdapat tulisan Ling Bao Tian Sun Yang artinya Ling Bao Tian Sun juga sudah mati Dan kini terlihat seseorang yang sangat besar muncul dari balik cermin reinkarnasi itu Cermin-cermin reinkarnasi itu kini terus bermunculan dan keluar dari dalam tanah Karena saking banyaknya cermin yang muncul Kini seseorang berkata tidak, tidak, tidak ada tempat Ini terlalu banyak cermin-cermin yang muncul itu Karena sekarang semua makhluk di tiga alam banyak yang mengalami kematian Dan ini bukanlah kasus yang kecil Ternyata seseorang yang berkata tidak Itu tadi adalah raja reinkarnasi Dan sekarang raja reinkarnasi telah mengecek nama dari Sun Bukong di cermin reinkarnasi Lalu sang raja reinkarnasi pun mengatakan Namamu Sun Bukong tidak ada di dalam buku hidup dan mati ini Mendengar kata-kata dari raja reinkarnasi yang tidak dapat menemukan nama Sun Bukong Kemudian Sun Bukong pun kini berkata pada raja reinkarnasi Hey raja reinkarnasi, kepalamu itu terlalu besar Apakah kau sudah mencarinya dengan teliti Dan kini topeng dari raja reinkarnasi telah berhubung wujud Yang menandakan bahwa raja reinkarnasi tersinggung dengan kata-kata Sun Bukong Dan kini sang raja reinkarnasi pun berkata pada Sun Bukong Hey raja monyet, kamu sangat berani ya Kenapa kau mengatahiku seperti itu Adik New yang melihat raja reinkarnasi ini akan marah Dia langsung berkata Dia tidak bermaksud begitu raja reinkarnasi Tolong maafkan Sun Bukong ya, jangan marah Sun Bukong yang merasa jengkel dan tidak sabar karena raja reinkarnasi tidak menemukan namanya Kini Sun Bukong pun melompat Dan Bukong pun kini telah berada di depan wajah dari raja reinkarnasi Kemudian Sun Bukong mengatakan pada raja reinkarnasi Hey raja reinkarnasi, aku menduga bahwa kau adalah orang yang sengaja menjebakku di dunia bawah ini Raja reinkarnasi yang tidak terima dengan tuduhan dari Sun Bukong Dirinya langsung menempuk tangannya yang membuat dinding-dinding cermin reinkarnasi itu bersatu Dan kini dinding-dinding cermin reinkarnasi itu masuk kembali ke dalam tanah Raja reinkarnasi pun kini mengatakan pada Sun Bukong Raja monyet, meskipun aku tahu tubuhmu pendek Dan aku juga tahu bahwa kau adalah monster besar selama kau hidup Tapi sangat disayangkan sekali Di tempat ini dirimu hanyalah segumpal jiwa yang mati Dan kau hanyalah seekor semut bagiku Dan sekarang kau berani tidak sopan padaku Sun Bukong Mendengar kata-kata dari raja reinkarnasi Kini Sun Bukong mengejamkan matanya dan dia pun mulai berkata Raja reinkarnasi kau ini hanyalah seorang pria raksasa Kepalamu sangat besar, kakimu sangat besar, dan telingamu juga sangat besar Tetapi dirimu itu tidak akan mampu melawanku Teriak Sun Bukong sambil mengayunkan tongkat ruinya yang akan memukul kepala dari raja reinkarnasi Kita berpindah ke jalan monster Di sana terlihatlah Biksu Tong, Yutau, Wuching, dan juga Aoye kembali ke hotel Dan kini Baishi tidak percaya bahwa dirinya melihat Biksu dan tim yang lainnya kembali ke hotel ini Lalu kini Baishi memberitahu sesuatu yang penting pada Biksu Tong Dan hal itu berhubungan dengan batu yang dikubur oleh Yutau Biksu pun kini terkejut Karena ternyata batu yang dikubur oleh Yutau itu Kini sudah berbentuk setengah wujud dari Sun Bukong Kemudian Baishi mengatakan Setelah anda pergi Batu-batu keras kepala itu seperti hidup Dia membelah diri satu Kemudian dari satu menjadi dua Dari dua menjadi empat Dan kemudian bergabung Lalu terbentuklah wujud dari Raja Kera ini Biksu Dan sekarang Wucing mengatakan Benar-benar batu itu terlihat seperti kakak Wukong Dan Yutau yang melihatnya Dia akan mencatat kejadian ini Baishi pun lanjut mengatakan bahwa tubuh batu ini Telah tumbuh dalam beberapa hari Kemudian Biksu yang dari tadi diam dan menganalisa sesuatu Dia pun kini berkata Saat ini posisi berada di antara matahari dan bulan Sehingga bisa tumbuh dengan cepat Putri Tengkorak yang bingung dengan maksud dari Biksu Tong Kemudian dirinya bertanya Apa itu posisi matahari dan bulan Biksu? Biksu Tong pun menjelaskan Posisi matahari dan bulan Itu adalah persimpangan dari Yin dan Yang Dan juga merupakan tempat terkuat Dimana energi matahari Dan juga energi bulan Berada di tengah-tengah jalur monster ini Wucing pun lalu kini mengatakan Guru, bukankah kakak dulu adalah seekor monyet batu Dan dia menyerap energi dari matahari dan bulan Biksu Tong pun membenarkan kata-kata dari Sa Wucing Dan hal ini juga terjadi lagi sama persis Dengan terbentuknya Wukong pada zaman dahulu kala Aoye pun kini juga bertanya pada Sang Biksu Biksu, berapa lama lagi kita harus menunggu? Sambil menunjuk batu kera Biksu pun mengatakan Bahwa setengah tubuhnya telah tumbuh dan hanya dalam beberapa hari saja Dan kini Biksu percaya Itu akan segera terbentuk dengan cepat Sambil mencatat kejadian hari ini Yuta pun mengatakan Bahwa tata gata yang agung Pernah memberitahu dirinya Bahwa energi dari matahari dan bulan Dibagi menjadi tiga Yaitu Satu ditempatkan di surga Kemudian satu lagi di dunia manusia Dan satunya lagi Ada di dunia iblis Dan itu adalah hal yang sangat langka Biksu pun kini mengatakan Bahwa satu-satunya Energi terbesar dari matahari dan bulan di dunia manusia Itu terletak di Yukaido Dan sepertinya Patung batu senmukong ini Harus dibawa ke sana Agar bisa lahir dengan sempurna Lalu kini Baishi pun mengira Pada awalnya Dirinya berpikir Bahwa Biksu Tong yang telah mengubur batu-batu keras kepala Kedalam tanah sesuka hati Sebelum dirinya mengetahui Bahwa ternyata batu-batu itu bisa membelah diri Biksu Tong pun kini mengatakan Bahwa ini semua Hanyalah mengikuti perintah dari Tata Gata Karena Biksu Merasa dirinya hanyalah orang biasa Kemudian kini Wucing berkata pada Biksu Tong Guru Setelah batu keras kepala terbentuk Bagaimana Kita bisa mengembalikan Kak Wukong Biksu yang tidak tahu jawabannya Kemudian dia bertanya pada Yuto Yuto Katakan Apa yang dijelaskan Tata Gata tentang batu itu Yuto pun kini mengatakan Bahwa pada saat itu Dewa Tata Gata berkata Ketika batu ini sudah terbentuk dengan sempurna Tolong minta Biksu Tong Untuk pergi ke dunia bawah Dan mencari Sun Wukong Dan ketika jiwa Raja Kera Dan juga Kerabatu telah bersatu Maka Wukong akan bisa hidup kembali Tapi Biksu lalu bertanya Tapi apa Yuto? Yuto pun melanjutkan perkataannya Bahwa pada saat itu Dewa Tata Gata yang agung Meminta Yuto untuk memberitahu Biksu Tong Bahwa jika semuanya berjalan dengan baik Maka Raja Kera harus dapat membayar Ketika dirinya hidup Dan kini Putri Tengkorak Putih diberkata Apakah kata-kata yang dimaksud oleh Tata Gata itu Berarti bahwa segala sesuatu telah berubah Yuto pun langsung memasukkan buku catatannya ke dalam baju Dan dirinya berkata Aku tidak tahu Yuto ini terlalu bodoh Dan aku gagal memahami rahasia dari surga Yuto yang bingung dengan maksud Tata Gata Dia kini memegang kepalanya Dan dia berkata Tapi yang aku tahu Bahwa selain membantu Sun Wukong dengan batu keras Dewa Tata Gata juga mengirim orang ke dunia bawah Dan berharap Untuk membantu kelahiran kembali Sun Wukong Dan orang yang dimaksud itu Adalah Xiao Tian Biksu yang juga merasa pusing dengan penjelasan dari Yuto Dirinya memegang kepala Dan lalu berkata Tata Gata ini Sungguh sangat membuatku bingung Tapi sebagai seorang guru Tidak melakukan apa-apa Akan membuatku malu Lalu Wukong pun mengatakan Guru Anda juga memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan baik Biksu pun berkata Misalnya Dan Wukong menjawabnya Tidak nyaman guru Kalau dikatakan disini Wukong yang tidak segera berkata jujur Sun Wukong lalu mengatakan pada Wukong Hei Wukong Mereka semua ini adalah teman kita Jadi kenapa harus malu dikatakan disini Cepat katakan Wukong pun benar-benar tidak berani mengatakannya di tempat ini Dan kini Sang Biksu pun berkata Wukong Sebagai seorang murid Kamu harus jujur dan terus terang Kamu adalah muridku yang paling jujur Ayo cepat Katakan apa yang ingin kau katakan Wukong pun langsung berkata Yang harus guru dilakukan adalah Bersantai Dan menikmati waktunya sendiri Biksu Tong yang malu Langsung membungkam mulut dari Wukong Kemudian Biksu Tong kini memerintahkan Wukong Untuk melaksanakan satu tugas penting Dan Wukong pun bertanya Tugas apa itu Lalu Biksu Tong mengatakan Tugas itu adalah Wucing harus pergi ke dunia bawah Dan memberitahu Sun Wukong Tentang batu keras kepala itu Karena Biksu Tong yakin Mereka akan segera berkumpul kembali dengan Sun Wukong Wucing pun langsung merubah dirinya menjadi manusia pasir Dan dia berkata Baiklah guru Akan kulaksanakan tugas ini dengan baik Aku akan menemukan kakak Wukong sesegera mungkin Lalu Wucing meluncur ke dalam tanah Dan dia membentuk sebuah lubang Yang akan menghubungkan dirinya ke alam baka Dan tiba-tiba saja Ketika Sang Biksu dan yang lainnya Sedang melihat Wucing yang akan menembus alam baka Kini monyet batu itu telah terbentuk dengan sempurna Dan dia saat ini Melayang di belakang Biksu Tong Kini monyet batu yang berdiri di belakang Biksu Tong itu Melihat mereka semua dengan tatapan yang tajam Dan juga tubuh yang mengeluarkan api Dan sebenarnya ketika semua orang sedang sibuk berbicara Ada seseorang yang menyadari bahwa batu keras kepala itu telah menjadi monyet batu sempurna Yang kini berdiri di belakang mereka Oke Kita berpindah ke surga 33 Dewa Sasin pun kini bertanya pada Tai Sang Lao Jun Bahwa satu roh dan tiga dewa Bukankah itu adalah legenda surgawi kuno Kemudian kura-kura Tai Sang Lao Jun Mengatakan bahwa itu bukan legenda Tapi itu adalah rahasia perjanjian Antara tiga patung dewa Dan kini dewa roulette pun mengatakan Tiga dewa kuno selalu menjadi dewa para dewa Jika nama satu roh ada di atas mereka Bukankah kekuatan suci nya akan menjadi yang tertinggi di surga Tai Sang Lao Jun pun mengatakan Tidak Dia bukanlah dewa tertinggi Tapi dia adalah dewa kedua di surga Mendengar bahwa itu adalah dewa kedua Dewa Sasin pun mengatakan Kalau dia dewa kedua Berarti masih ada dewa tianda Atau dewa pertama Tai Sang Lao Jun pun mengatakan Betul sekali Jadi buat sobatku semua yang belum paham nih Gua kasih tau dulu Jadi dewa tertinggi di surga itu Sebenarnya bukan tiga dewa kuno Tapi dewa yang tertinggi itu adalah Dewa Tianda Atau dewa agung pertama Lalu dewa yang kedua adalah Tian Yi Atau juga yang disebut dengan Satu roh tiga dewa Dan kemudian dewa yang ketiga Ya tiga dewa kuno itu Yuan Shi Tian Sun Leng Bao Tian Sun Dan juga Tai Sang Lao Jun Sudah jelas kan? Oke Kita balik ke cerita Kini dewa roulette bertanya pada Tai Sang Lao Jun Legenda mengatakan bahwa Dewa Tian Yi Lahir dari kekosongan kuno Dan dari kekacauan dunia Tai Sang Lao Jun pun mengatakan Bahwa itu adalah benar Tian Yi ini Dilahirkan dengan langit dan bumi Dan dia Adalah dewa agung Dengan kebijaksanaan miliaran tahun Dan dewa Tian Yi ini Adalah yang terbaik dari semua dewa Lalu dewa Sasin pun gini bertanya Apa hubungan antara Tianda Dan juga dengan dewa agung Tian Yi Tai Sang Lao Jun mengatakan Bahwa hubungan mereka Bukan hanya musuh lama Tapi hubungan mereka adalah guru dan murid Mendengar perkataan dari Tai Sang Lao Jun Kini dewa roulette pun berkata Menarik sekali Sepertinya kali ini Kita telah menghadapi musuh yang lebih kuat Dari Yuan Shi Tian Sun Dewa Sasin pun langsung melirik ke arah Dewa Rulai Dan dia berkata Kok ada ya Orang seperti ini Di surga 33 Aku memiliki virasat buruk Lalu bagaimana kan cerita selanjutnya Dan kenapa dewa Tian Yi ini Menjadi seorang pemberontak dan penjahat Tunggu saja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe Like dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye